Yo guys, Ripple akhirnya memenangkan kasus dengan SEC dan dia dinyatakan bukan sebagai sekuritas teman-teman, saya mau bilang apa ini ya ini rasanya hati kita melihat berita ini tuh kayak kembang kempis itu waduh, luar biasa ini perjuangannya Brad Gardening House disini teman-teman, luar biasa di Black Chuan sendiri, di channel ini teman-teman, channel receh ini yang paling sering muncul itu adalah selain Cardano adalah XRP teman-teman XRP, sampai orang bosan XRP, XRP terus ini bang, kenapa XRP gitu bahkan di playlist saya itu banyak saya menjelaskan tentang XRP teman-teman, di tengah kenaikan harga ini Bitcoin bahkan sudah di atas 3800 ini ketika saya merekod teman-teman XRP guys, bikin tiang listrik disini 0,6, 0,6 dolar catat, 0,6 dolar ini baru beberapa jam setelah pengumuman tersebut teman-teman akan tetapi, please, jangan FOMO karena kita sudah bicara tentang XRP ini sudah dari 2022 ketika lagi tumbang-tumbang semua harga disana kemudian kasusnya ini sudah dari sejak 2020 Desember 2020 menjelang bullruns pada saat itu dan akhirnya XRP ini tidak bisa menembus ATH-nya gara-gara Gary Gensler tahan dia dengan tuduhan sekuritas dan sekarang ini sudah dinyatakan bukan investment contract jadi penjualan XRP bukan investment contract dan kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Brad Gellinghouse dia bilang kita akan fight Watcher Guru lagi juga sudah menyatakan ini sudah kesimpulan dari SEC vs Ripple menurut Watcher Guru yang di summary oleh dia disini bahwa SEC motion judgment is granted as to institutional sales otherwise denied guys ini kemenangan buat Ripple dan ini mewakili semua aset kripto yang ada di dalam ekosistem ini teman-teman artinya begini pengaruh dari kekalahan SEC ini itu akan memberikan confidence kepada altcoins-altcoins lainnya teman-teman bahwa selama ini dikatakan setiap kali SEC menuntut itu biasanya kalah perusahaan-perusahaan kripto dan disini XRP sudah keluarkan banyak uang dia bahkan sudah siapkan katanya itu 200 juta dolar untuk persiapan ini teman-teman dan usaha mereka berhasil dalam hal ini teman-teman tetapi ini adalah langkah pertama yang besar menurut saya disini dan selanjutnya I don't know guys selanjutnya akan seperti apa karena di beberapa video saya saya sudah katakan ini partnershipnya luar biasa di tengah kasus pun dia terus saja berkembang kemudian Brad Gullinghouse disini guys dia sudah bilang semenjak 2020 di bulan Desember tersebut we were on the right side of the law guys ini adalah bukti bahwa dia ini ingin bertahan disini memperjuangkan XRP dia tidak ingin kasus ini menciderai kredibilitas menciderai nama baik perusahaan dia Ripple dan ini akan menjadi catatan sejarah menurut dia dia berterima kasih kepada setiap orang komunitas XRP yang selalu mendukung XRP dan semua yang mendukung inovasi kripto di Amerika Serikat dan katanya dia akan lebih banyak lagi hal-hal menarik akan muncul di masa depan kemudian teman-teman meskipun sempat komunitas XRP ini memusuhi ya Charles Hoskinson yang merupakan founders dari Cardano dan dia juga sempat ya bitter-bitter lah dia terhadap komunitas XRP tetapi dengan berita ini teman-teman dia kasih congratulations kepada Brad Gullinghouse kepada XRP Nation ini merupakan lompatan besar di dalam cryptocurrency menurut dia dan dia unggah dokumennya disini teman-teman dan saya juga sudah lihat ini di pdf-nya disini XRP as a digital token it is not in of itself a contract transaction dia bukan transaksi kontrak ataupun sekuritas yang dituduhkan oleh CSEC Gary Gensler ataupun yang sebelum Gary Gensler tersebut teman-teman oke teman-teman tetap saya menyatakan bahwa video Black Chuan bukan financial advice jadi kalian tetap disini teman-teman melakukan riset kalian do your own riset guys jangan terjebak dengan FUMU-FUMU ini karena seharusnya kita sudah membeli Ripple ini jauh-jauh hari sebelum ini teman-teman dan selain XRP ada banyak juga aset-aset altcoin selain yang juga potensial sekian video kali ini teman-teman terima kasih telah menonton salam Black Chuan peace my friend peace my friend